Nah untuk kalian yang masih bingung mencari tempat top up yang aman, murah, legal dan juga terpercaya Kalian bisa top up di D2C Gaming Store ya Followernya itu udah mencapai 148 ribu Oke langsung klik link yang ada di bionya atau link yang udah gue syapin di deskripsi video ini ya Oke langsung klik aja Oke langsung diarahkan ke website-nya Langsung klik produk terlengkap disini Kemudian kalian bisa top up secara 24 jam ya Oke kemudian langsung cari input baru 2 Langsung klik aja Kemudian kalian harus sisain transfer data sebanyak 3 kali Kemudian juga selain itu langsung kalian masukin email konami kalian Yang kedua kalian langsung pilih nominal top up-nya berapa Kemudian langsung kalian masukkan kode promonya Biar kalian dapetin potongan harga dari harga aslinya Kemudian langsung pilih metode pembayaran lewat ATM, lewat dana, Shopee, Oppo, ataupun Gopay Dan bisa lewat QR juga ya Oh top up aman, murah, legal dan juga terpercaya Dimana lagi kalau bukan di D2C Gaming Store Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apapun semuanya, balik lagi di channel Arif Anggara 19 Anjay mantul, 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 mantul Oke guys, di video kali ini channel Arif Anggara 19 Akan membahas mengenai upgrade max rating Untuk full squad tim nasional Indonesia Gimana sih bang cara meraciknya Meraciknya kita kan udah bikin nih gitu kan Supaya bisa mendapatkan performa terbaiknya Performa epicnya Nah kita akan membahas mengenai cara meracik dari setiap pemain tim nasional Gas kun! Oke yang pertama, disini kita mulai dari keepernya dulu ya Oke disini semua pemain yang ada di tempat kita bahas semuanya ya Yang pertama disini ada Nadeo ya Max-nya sampai 78 Dibusting jadi 80 Dan ini adalah cara meraciknya ya Oke next juga selain Nadeo Ada juga Fadil Oke keeper kedua Dengan max rating 76 Dibusting nambah 1 poin Jadi 77 Dan ini adalah cara meraciknya Next juga kemudian Ada Satrio Keeper ketiga ya Oke max-nya sampai 74 Dibusting jadi 76 Dan ini adalah cara meraciknya ya Selanjutnya nah kita pindah ke back ya guys ya Oke nah di back ada Fahruddin Arianto Oke max-nya sampai 77 Dibusting jadi 78 Dan ini adalah cara meraciknya ya Oke Next juga selain Fahruddin Ada juga Dewangga Max-nya sampai 77 Dibusting jadi 78 Dan terus juga Ini adalah cara meraciknya ya Oke dimana dari umpan hingga bertahan Next juga selanjutnya ada Rido Oke back yang ketiga ya Oke disini Rido Max-nya sampai 77 Dibusting jadi 78 Di level 49 Terus juga ini adalah cara meraciknya ya Oke next selain Rido Ada juga Babang Bagot Oke ngeri-ngeri mantap ya Max-nya sampai 74 Dibusting jadi 75 Dan levelnya itu sampai 46 ya Ini adalah cara meraciknya Next selain Bagot Kita pindah ke back kanan Ada Asnawi Oke disini Asnawi Mangku Alam Max-nya sampai 75 Dibusting jadi 77 Dan ini adalah cara meraciknya Di level 52 ya Oke nah selain Asnawi Ada juga Komang Ari Oke pelapis kedua ya Back kanan juga nih Max-nya sampai 73 Dibusting jadi 75 Di level 50 Dan ini adalah cara meracik Dari seorang Komang Oke next juga selain Komang Ada juga Pratama Arhan Perlempar Lembing ya guys ya Oke disini Max-nya sampai 76 Dibusting jadi 77 Dan ini adalah cara meracik Dari seorang pertama Arhan Oke Dan untuk levelnya di 58 ya Nah terus selain Arhan Ada pelapis kedua yaitu Edo Febriansha Oke Max-nya sampai 74 Dibusting jadi 75 Terus juga di level 51 Dan ini adalah cara meracik Dari seorang Edo Febriansha Next selanjutnya Kita pindah ke DMF Yang guysnya ada Mark-nya sampai 78 Dibusting jadi 80 Anjay Pemain Timnas Masuk dan ratingnya Sampai 80 Ngeri-ngeri mantap ya Dia level 48 Dan ini adalah cara meracik Dari seorang Mark-nya Nah selanjutnya ada juga Rahmat Irianto Masih dari posisi yang sama Yaitu DMF Max-nya sampai 78 Dibusting jadi 80 juga Dan levelnya 54 Ini adalah cara meraciknya ya Oke nah selanjutnya Ada Ricky Kambuaya Oke disini Mark-nya sampai 79 Dibusting jadi 80 juga Di level 57 Dan ini adalah cara meracik Dari seorang Ricky Kambuaya Ngeri-ngeri mantap Oke selanjutnya Masih dari posisi yang sama Yaitu DMF Ada Sahrian Abimanyu Oke Mark-nya sampai 73 Dibusting jadi 75 Di level 51 Dan ini adalah cara meraciknya ya Next selain Abimanyu Ada juga Stefano Lili Pali Mungkin ini menjadi pemain Dengan rating tertinggi Di tim nasional ya Oke Lili Pali Mark-nya sampai 80 Dibusting jadi 82 ya Oke di level 47 Dan ini adalah cara meracik Dari seorang Lili Pali Oke Nah selanjutnya Selain Lili Pali Ada juga M Ravli Oke Mark-nya sampai 76 Dibusting jadi 78 Di level 54 Ini adalah cara meracik Dari seorang M Ravli Nah selanjutnya Ada AMF ketiga Pemain muda ya guys ya Siapa lagi Kalau bukan Marcelino Ferdinand Mark-nya sampai 74 Dibusting jadi 75 Dan ini adalah cara meraciknya Di level 54 ya guys ya Oke Hall player nih guys ya Nah selanjutnya Kita pindah ke RMF Ada Witan Sulaiman Mark-nya sampai 78 Dibusting jadi 80 Di level 59 Ini adalah cara meraciknya ya Oke baik Selanjutnya Selain Witan Ada juga Terence Buhiri Di posisi yang sama RMF Mark-nya sampai 74 Dibusting jadi 75 Di level 49 Ini adalah cara meracik Dari Terence Buhiri Nah selanjutnya Kita pindah ke LMF Ada Pecelele Bin Sadil Ramdhani Mark-nya sampai 77 Dibusting jadi 79 ya Di level 50 Kemudian Ini adalah cara meraciknya ya Kalian bisa langsung ikutin aja Next Selanjutnya Kita pindah ke RWF Ada Babang Irja nih bos Anjay sih cepat ya Mark-nya sampai 78 Dibusting jadi 80 Ini adalah cara meracik Dari seorang Irfan Jaya Oke next Selanjutnya Ada Dimas Derajat Gold Poacher Indonesia Ngeri-ngeri Mantap ya Mark-nya sampai 76 Dibusting jadi 78 Di level 47 Dan ini adalah cara meracik Dari seorang Dimas Derajat Oke Nah begitu saja Untuk mengenai pembahasan Upgrade Marks Rating Dari Tim Nasional Indonesia Semoga bermanfaat Thanks for watching Sampai jumpa di next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh